assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang script yang saya beri nama we want keep alive ya teman-teman nah jadi script ini fungsinya untuk membuat koneksi stabil ya dengan cara melakukan ping berturut-turut teman-teman nah apabila ping gagal dalam waktu rentan tertentu itu akan merestar interface ya Nah di sini saya menggunakan one B sebagai w10 untuk modem rakitan ya teman-teman dan one untuk eth1 berhubung karena kebetulan saya menggunakan load balancing jadi untuk single modem ya sama saja ya teman-teman nah disini saya akan memanfaatkan script ini untuk merestar interface one B ya teman-teman karena tahu sendiri modem rakitan itu kadang bengongnya terutama dia tidak bisa restart sendiri apabila DHCP rilisnya sudah habis dan itu ditentukan di sisi BTS teman-teman nah baik disini saya akan menerapkannya untuk one B di interface w10 ya teman-teman dan script ini bisa untuk modem lain juga karena intinya merestar interface dan apabila setelah berusaha merestar interface secara berturut-turut itu akan merestar roternya teman-teman seperti itu ya fungsinya nah baik disini sudah ada di github saya ya jadi nanti silahkan di eksekusi teman-teman linknya nanti deskripsi caranya bisa kita baca-baca dulu ya disini nah durasinya nanti tiap 2 menit akan melakukan tes koneksi teman-teman jadi setiap 2 menit akan melakukan ping ke DNS Google seperti itu ya nah apabila di dalam jangka waktu 4 kali 2 menit tidak apa namanya tidak ada reply itu akan menunggu sekitar 3 menit lagi sebelum roternya ribut teman-teman jadi seperti itu ya akan melakukan ping setiap 2 menit kemudian di setiap 2 menit ini melakukan ping gagal terus berturut-turut selama 4 kali maka akan melakukan restart roternya teman-teman jadi 4 kali 2 8 menit ya jadi restart roternya seperti itu ya teman-teman nah baik kita installnya dengan cara seperti ini ya ini yang di copy kemudian di openwrt kita buka terminal ya seperti ini dan jangan lupa opkg update dulu ya teman-teman opkg update enter karena disini akan menginstal netcat ya karena itu adalah modul kebutuhan untuk we want keep alive ini teman-teman baik jika sudah yang tadi disini kita copy kemudian kita paste disini ya teman-teman oke kemudian di enter Hai nah disini sudah ada rrstb w1 keep alive script dan akan menginstal netcat ya jadi kita yes saja disini ini teman-teman yei kemudian enter dan kita tunggu proses penginstalan netcat nya nah ini tandanya bahwa netcat sudah berhasil terinstall kemudian disini akan ada di download file yang di download dan ini akan dibuatkan folder di usr w1 keep alive jadi konfigurasinya ada disini nantinya teman-teman jadi ini kita yes ya aja ya yei kemudian enter nah kita tunggu sampai proses downloadingnya selesai jadi disini tertulis nice enjoy berarti sudah ada ya teman-teman jadi tempatnya di usr w1 keep alive ya coba kita buka file explorer dan kita pastikan di usr w1 keep alive nah ini adalah sejumlah file ya teman-teman untuk w1 keep alive ini baik kita kembali ke github kemudian kita baca-baca disini konfigurasinya ada di untuk log size ada di w1 keep alive sh jadi log size ini berhubung karena ini membuat log seperti ini teman-teman log ini ini masih kosong ya belum belum jalan ini masih kosong karena belum jalan jadi dia akan membuat log disini dan log size nya itu ada di w1 keep alive sh jadi kita buka w1 keep alive sh ini jadi disini ya teman-teman lain masnya 1000 kemudian lain min 500 jadi misalkan teman-teman tidak ingin terlalu banyak lainnya barisnya ya bisa dirubah disini dikurangin ataupun bisa juga ditambah ya teman-teman kemudian selanjutnya untuk wait time skip alive sh nya untuk waktu tunggunya durasi tunggu atau durasi pingnya bisa kita edit di w1 keep alive sh berarti disini ya teman-teman w1 keep alive sh oke disini ada di baris ke-42 ya untuk menit pingnya menit ping ada di baris ke-42 teman-teman jadi kita advance editor dan kita cari baris 42 nah ini ada sleep 2 menit berarti setiap 2 menit akan melakukan ping kemudian untuk jika koneksi gagal 4 kali maka melakukan reboot dalam selang waktu 3 menit ada di baris ke-33 jadi baris ke-33 ini sleep 3 menit ya teman-teman jadi bisa dirubah waktu tunggunya untuk merestart roternya berapa menit disini saya beri 3 menit ya teman-teman jadi seperti itu nah selanjutnya ada DNS test server ada di file DNS DNS TSH berarti di sini ya teman-teman DNS TSH jadi misalnya mau dirubah nih pingnya ini kan DNS Google bisa menggunakan cloud DNS atau 1.1.1 terserah teman-temannya kemudian yang terakhir untuk interface namenya biar eh apa namanya pas ke interface diedit di inter apa restart interface sh berarti kita kembali restart interface sh disini ya teman-teman nah disini interface saya akan w10 disini dan eth1 ya teman-teman jika saya ingin merestart 1 berarti eth1 disini disini berarti di ketik eth1 jadi disesuaikan disitu ya teman-teman oke saya rasa cukup penjelasannya sampai disitu jika sudah terinstall ini kan sudah terinstall ini teman-teman berarti kita tinggal menjalankannya ya dan kita perhatikan tadi di lognya belum ada tulisan berarti kita jalankan di sistem startup sistem startup disini akan ada w1 kipa live ya bener yang ini ya teman-teman jadi tinggal klik restart disini ya start sudah kemudian kita kembali ke sini cek di bagian log kisah apakah sudah ada tulisan nah berarti sudah melakukan ping pertama kali teman-teman jadi dia melakukan ping di jam 5 lewat 2 menit ya baik kita tunggu untuk kita cek lagi ping keduanya ya belum ya teman-teman berarti belum 2 menit ya seperti itu cara kerjanya dia akan terus-terusan melakukan ping ping jika tidak ada ping berturut-turut 4 kali maka akan merestart router teman-teman jadi dia akan restart routernya jika 4 kali berturut-turut tidak menerima replay ini belum cukup 2 menit karena masih lagi satu ya teman-teman coba kita refresh terus belum ya kita bisa lihat disini masih 37 byte dan jika memang dirasa nanti file-nya terlalu gede bisa dikurangin ya temen-temen di log size-nya tadi di file w1 keep alive sh seperti itu coba kita lihat masih 37 byte nanti jika cukup 2 menit akan ada penambahan lain lagi disini teman-teman ada penambahan baris seperti itu ya cara kerjanya namun di sini saya tidak ingin meres meribut router jadi yang diribut nanti jangan router misalnya jika teman-teman tidak ingin ribut router pengennya ribut modem rakitannya bisa diganti ya teman-teman di sini kita buka dulu di sini kan ada perintah nih eho sh ribut nah ini yang tulisan ribut ini diganti temen-temen diganti apa saja yang ingin dilakukan modem mana saja yang ingin di restart seperti itu ya jadi bukan hanya merestar interface akan merestar modemnya sendiri bisa seperti itu temen-temen nah kebetulan saya menggunakan modem rakitan maka di sini saya akan memberikan perintah untuk merestar modemnya ya tidak hanya merestar interface jadi bukan sekedar restart interface namun restart modem ya temen-temen jadi di sini saya sudah punya scriptnya akan saya paste di sini nih saya ganti ya event editor paste saya jadi ini saya sarankan untuk modem rakitan ya temen-temen jika modem biasa cukup ribut router aja di situ Oke kita save coba kita kembali periksa log text nya sekarang sudah bertambah 74 byte berarti ini eh sudah melakukan ping yang kedua ya temen-temen jika berturut-turut nanti eh hasilnya offline empat kali itu akan ribut eh router namun di kesempatan ini saya sudah mengganti scriptnya menjadi ribut modem seperti itu ya temen-temen jadi jika misalkan dalam dua menit pertama tidak menerima ping dia hanya merestar interface yang di sini ya temen-temen di network 2 menit gagal dalam 2 menit gagal dia hanya merestar modem disini interface nya namun jika 4 4 kali berturut-turut dalam 2 menit berarti 8 menit ya dia akan merestar router seperti itu tapi disini yang barusan saya edit akan merestar router apa modemnya temen-temen di seperti itu ya cara settingnya ini sudah dua kali jalan ini ampuh ya temen-temen ada sih watcht namun jika temen-temen merasa kesulitan dalam setting bahkan saya juga pernah mengalami install watcht namun tidak berfungsi seperti itu ya temen-temen meskipun saya sudah settingnya merasa benar namun tetap tidak berfungsi dan di script ini saya saya mengalaminya sendiri berfungsi dengan baik ya temen-temen seperti itu ya baik terima kasih banyak saya rasa cukup sampai di sini ya temen-temen mudah-mudahan bisa yang tidak dimengerti Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh